Kasus demam berdarah Denji, DBD di Kepulauan Meranti terus mengalami peningkatan yang signifikan. Upaya foging di lokasi terindikasi DBD terus dilakukan petugas poskesmas untuk memutus mata rantai perkembang biakan nyamuk. Hingga awal Agustus 2017 ini tercatat 51 kasus demam berdarah dengan 2 korban jiwa. Tak kait kondisi tersebut, Dinas Kesehatan Meranti menghimbau masyarakat untuk melakukan gotong royong serta mengaktifkan peran juru pemantau jentik. Setiap puskesmas kita buatkan semua rumah, satu rumah, rencana kami satu rumah, satu jemantik. Juru pemantau jentik itu. Jadi antara perjalanan dan tak perjalanan itulah nanti dari puskesmas itu tanggung jawab puskesmas nanti. Memang tanggung jawab kami, tapi melalui puskesmas. Tetap kami galakkan satu rumah, satu jemantik. Meski peningkatan kasus DBD di awal tahun 2017 sangat signifikan dengan 2 korban jiwa, namun Dinas Kesehatan mengaku sejauh ini masih belum meningkatkan status menjadi KLB. Dari Meranti, Muhammad Isna ini melaporkan.